Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya Saya membuat bagaimana caranya Membuat double blower Di mobil X-Trail Karena X-Trail itu Yang generasi pertama dia single blower Nah kali ini saya membuat Lebih detail untuk blowernya sendiri Blower tambahan seperti ini Karena ada yang menghubungi saya Dari video itu ada yang menghubungi saya dan minta pasangin Namanya Om Jamil dari Bandung Dia jauh-jauh minta pasangin Dan kemudian bertanya apakah aman Pasang alat tambahan di mobil Takutnya koslet atau kebakar nanti Kita mesti ngerti dulu Kalau di mobil itu Kita mesti lihat dulu wattnya berapa Di mobil watt tertinggi itu 100 watt Setelah di atas 100 watt itu mesti pakai relay Tambahan Nah ini kita mesti hitung dulu nih Berapa Di sini wattnya tidak ada Cuma ada voltase sama arusnya Kita bisa hitung Kalau kita sekolah dulu Pernah belajar fisika mungkin ya Kita mesti ingat rumus Power Sama dengan voltase dikali arus Voltasenya kan 12 volt nih 12 volt Dikali arusnya Ini cuma 1,25 ampere Jadi sama dengan kurang lebih 15 watt Jadi 15 watt Jadi 15 watt Kecil Ini kecil banget wattnya Arusnya juga Cuma 1,25 ampere gitu Sekarang kita coba tes Kita nyalain power supply Ini power supplynya di sini Coba kita nyalain ya Kita tes Kipasnya Yang kuning itu Yang kuning itu Voltasenya Setting voltase Yang hijau itu ampere nya Kita nyalain 12 volt kurang lebih Ini masih 0 ampere nya Karena saya buatkan Potensiometer Untuk volumenya Jadi volume terendah dia Mati ya Dia tidak hidup Tidak ada arus Nih Jadi saya buatkan Pakai potensiometer Seperti ini Untuk volumenya Kita gedein Nah Apakah kencang anginnya Ini kencang banget ya Bisa diatur Maksimal seperti ini Ini juga udah lumayan dingin banget Kita coba tes Ini ada kertas-kertas Jadi kencang banget Anginnya kencang Dan suaranya Tidak terlalu berisik Karena dia pakai Brushless ya Jadi saya sarankin Saya saranin Kalau misalkan mau Bikin blower Pakai yang model keong aja Karena fokus Anginnya lebih bagus gitu ya Lebih fokus Kemudian pakai brushless Dia tidak berisik Dan tidak perlu mengganti Carbon brush Ya lebih awet Mungkin saran seperti itu Silahkan kalau ada yang mau bikin Bisa lihat tutorialnya Di video saya sebelumnya Atau mau bikin di saya Juga bisa Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.